Time, hai, kembali lagi ke Kedai Tampurama, tempat di mana kita bisa mengulik pengalaman pangan orang. Kalian tahu nggak kalau di Jakarta itu terdapat keluarga cendana yang dikenal dengan all money. Kalau di Bandung, mereka juga punya nih keluarga Marta Kusuma yang terkenal dengan all money. Salah satunya keluarganya itu ada sastrawan Bandung. Nah, cucunya ini akan kita wawancara nih. Cucunya ini lulusan S1, S2, Metalurgi. Tapi kenapa dia tiba-tiba berkenjimpung di dunia kopi? Bahkan dia berkompetisi juga dan jualannya lagi viral nih, Roti Macan. Mari kita sambut Roti Marta Kusuma. Silakan Bapak Roti. Aduh, kok gitu banget sih? Boleh duduk nih? Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan, silakan. Nanya kabar dulu nggak nih? Apa kabar Bapak Roti? Ih, kok gugup banget sih Bapak Roti. Santai dong, santai dong. Hari ini kita sambil ngopi ya. Ini kan lu bawain gua kopi nih. Kopi kompetisi lu nih. Iya dong. Ini boleh diseduh nih? Boleh lah. Udah enak. Lu ikut ini untuk kopi regional barat kan? Jadi kan nanti kita mau ada ice regional barat. Lu ikut kan? Insya Allah. Tahun keberapa lu nih ikut Brewers nih? Dua. Tahun kedua. Gua nanya begini, malah gua sebenernya tau gitu jawabannya. Tiap malam juga lu ngecat. Iya, tapi kan orang-orang nggak tau, Rok. Jadi kan gua berusaha kasih tau. Jadi ini tahun kedua lu? Tahun kedua. Gua kan baru di sini. Tahun pertama tuh tahun berapa kali kompet tuh? Eee, 2019. Eh, 2020. 2020. Oh, yang Ardi juara. Iya. Yang gua nggak masuk final itu ya? Iya, betul. Lu peringkat berapa waktu itu? 2020? Apa? 2020. Sebelum pandemi kan? Iya. Gua berapa? 13 gitu ya? 13. Lu kan 9. Dengan kopi lokal. Lu 13 dengan kopi? Biasa-biasa aja. Kopi Ethiopia. Gua usah malu-malu. Ya Allah. Terus persiapan di tahun kedua ini apa nih? Ada ekspektasi nggak? Ekspektasi? Iya. Kan setau gua nih. Setau gua lagi. Setau gua kan lu ini sebelum ikut yang regional 2023 ini. 2022 lah hitungannya ya. Iya. Eh, 2023. 2023. Lu udah ikut lombak-lombak lokal sebelumnya kan? Bintaro yang diadain sama poroskopi. Lu peringkat 2. Kan lu coachnya. Iya. Terus di mana Pontianak peringkat 1? Di Jogja lu gagal. Di Jogja lu peringkat berapa ya? Apa? 7 ya? Nah ini persiapan kali ini apa nih? Kan gua tuh pengennya gini nih. Lu tuh bagi-bagi. Gimana aja yang jelasin? Bagi-bagi lah. Maksudnya bagi-bagi info lah mengenai persiapan lu gitu. Sebelum kita masuk ke yang lebih dalam gitu. Persiapan kompetisi? Iya. Ya pertama, pasti gua banyak belajar lah dari temen-temen. Eh, tunggu. Apa? Tunggu. Sebelumnya kan lu bantuin John masuk peringkat 5 dunia kan? Iya. Lalu waktu itu sebelum kita lanjut persiapan, lu waktu bantu John sebagai apa? Sebagai mekanik. Mekaniknya apa nih? Kalau boleh tahu nih. Mekanik. Ya, gua bantu apa? Kayak John nyeduh nih. Dia baru dapet resep baru. Lu gimana Rock gitu. Kayak butuh peer review gitu. Selain sama Mendy. Mendy ini kan pacarnya juga. Sekarang gua steamnya juga kan? Jadi kayak Mendy kan juga sama John udah bertahun-tahun bareng di kompetisi gitu. Gua sambil giling ya? Iya. Kayak gua disini ya melengkapi aja gitu. Sementara kayak roasting kan udah ada Kevjun. Gua mau melengkapi tapi posisinya cukup ini lah. Cukup apa? Cukup. Membantulah. Cukup memberikan efek lah ya. Membantulah. Lu kan udah pernah compete nih tahun 2020. Terus lu bantuin John. Bantuin gua juga tahun 2022. Terus bantuin John di dunia. Ada nggak sih perbedaan yang lu rasakan ketika lu compete di Indonesia sama di World? Indonesia sama di World. Dari sudut pandang. Dari sudut pandang lu pribadi lah. Gua sebagai ini ya. Team. Team ya. Bukan sebagai kompetitor. Gua ngeliat lebih seragam ya. Jadi dari segi. Apa tuh lebih seragam? Lebih tidak beragam. Lebih beragam gitu justru. Lebih beragam dari segi. Karena gua ngeliat ya kayak misalnya orang-orang Asia nih. Tim-timnya tuh bisa. Mereka bisa ber-6. Ber-7 gitu ya. Untuk satu orang doang ya. Untuk satu orang nih. Kayak misalnya di sesi briefing. Sesi briefing ada khusus orang yang dibawa sama si kompetitor untuk nanya doang. Oke. Terus di backstage gua liat tuh macem-macem gitu. Sampai kayak si kompetitornya tuh kayak nggak bisa tersentuh gitu sama kita-kita yang sesama di backstage gitu ya. Jadi. Ada yang kayak gitu. Kalau kita kan di backstage di Indonesia tuh kayak gua mau ngomong-ngomongin kita sesama peserta nih. Wah Rok lu bawa apa aja nih? Bisa kan. Tapi gua liat banyak juga yang kayak lu gitu ya maksudnya. Kayak gua kan kayak casual gitu kan kayak gua tau banyak dari lu kan. Kayak gimana lu nih misalnya teknik-teknik lu nih. Teknik apa? Boleh, boleh. Ya kayak ke volunteer gimana lu harus bersikap ramah sama volunteer juga gak cuman sesama kompetitor gitu kan. Lu kan selalu ngajarin hal-hal basic kayak gitu kan. Gua liat juga di yang international stage juga ada juga yang kayak gitu ya. Kalau gua liat kayak orang-orang western tuh lebih kayak gitu misalnya. Berarti gua western banget ya? Enggak sih. Tapi orang-orang Asia kayak dia lebih serius, kompetitif banget kali ya. Mantas nih mereka juara dunia kali. Nah kalau gua liat sih justru di lokal di Indonesia positifnya kita tuh kompetitif banget gitu. Kalau gua liat kayak di backstage. Emang disana gak kompetitif? Apa? Ya gitu. Kadang-kadang kayak gua ngeliat kayak ini acara community to community gitu ya. Jadi kayak gua udah menang kali di negara gua gitu. Jadi kayak easy going aja gitu. Ada juga. Banyak juga sih gua liatnya kayak gitu ya. Ya gak sih? Kan gua baru sekali juga. Ya gua juga baru sekali doa. Gua gak berkali-kali. Lu tanya Yesus Otanu no berkali-kali tuh. Gak maksud gua kan kayak. Kalau kita kan kayak. Wah kita kompetisi tuh ya pengen menang gitu kan. Ya walaupun banyak sih kompetisi yang cuma buat hura-hura gitu kan. Tapi kan. Masa ketika lu udah mewakili negara lu sesantai itu sih kan. Ketika mewakili negara harusnya beban dong. Nah gak tau ya. Kalau ya beban ini pasti kali ya. Setiap karena mereka pasti pengen menang. Tapi kayak gua liat kayak ada beberapa nih negara nih. Beberapa negara kayak 3-4 negara. Mereka walaupun di backstage. Mejanya jauh gitu ya. Kayak mereka bisa tasting bareng. Terus kayak adjust resipi bareng. Gua liat kayak gitu tuh. Itu jadi hal yang gak pernah gua liat di Indo kan. Dari sisi itunya ya gak sih? Maksudnya gua di backstage. Di backstage nih kayak lu udah dua urutan lagi lumayan. Iya. Tapi kayak gitu. Sementara kayak di kita kan lebih gua liat yang gua pelajarin dari para senior-senior ini. Lebih kompetitif lu fokus. Iya lah siapa yang mau siapa yang gak gugup mulai CG gitu kan. Kayak determinasi lu mau menang kayak lu John gitu ya. Orang-orang yang gua deket lah gitu. Kayak gua ya gua banyak belajar juga dari kalian lah gitu. Jadi perbedaannya apa tuh? Di sana tuh lebih satunya aja. Lebih beragam. Lebih beragam. Lebih beragam. Jadi yang serius ada. Yang lebih casual ada. Tapi gak saling gimana-gimana gitu ya. Kalau kita serius semua. Kalau menurut gua kita sangat serius semua gitu. Padahal kan kita. Ketika udah di backstage gak tau ya. Maksudnya ketika udah di venue dan di backstage tuh gua liat. Wah ini udah review. Soalnya budaya kita beda. Kita akrabnya di luar. Ngerokok bareng soalnya. Itu kan. Mereka gak ada ngerokok bareng kan. Mungkin dikendala bahasa atau apa. Itu sih. Jadi kayak gua juga kayak gua mau compete. Atau gua cuma bantu-bantu kalian ya. Gua juga pengen belajar gimana caranya. Kayak lu bisa ngobrol sama-sama orang gitu ya. Sama volunteer. Siapa. Menurut gua itu juga warna lain. Udah bisa belum ngobrol sama volunteer? Apa? Nanti kan gua mau praktekin nanti. Biasanya kan lu yang bagian ngobrol. Terus gimana nih persiapan di barat nih? Persiapan di barat? Kan gini. Soalnya kan di barat. Ya walaupun lu hitungannya baru tahun ke-2 ya. Ya baru gua. Lu kan tua lah ya. Maksudnya kita itu di era. Yang tua tuh lu. Randy kayaknya? Terus siapa? Hero. Sama ya sisanya 25 ke bawah lah. 20-30 ke bawah lah. Nah lu kan tua nih. Lu menurut lu itu jadi pressure gak buat lu ketika tampil di hadapan para anak-anak muda ini? Enggak lah. Enggak lah. Ya kan karena reputasi Rok. Hah? Itu gak sih? Enggak sih. Gua lebih kayak fokus sama diri sendiri dulu. Tahun ini tuh. Gua sangat mempelajari. Gua banyak belajar tahun kemarin. Ketika justru gua banyak belajar ketika membantu lu, John. Gua banyak belajar karena gua disitu pake sudut pandang lain ya. Nah jadi ketika sekarang gua ngisi posisi lu nih sebagai kompetitor atau John sebagai kompetitor. Kayak gua pengen nerapin beberapa hal yang gua pelajarin lah di beberapa bulan gua akhir. Apa aja tuh kalo boleh tau tuh? Apa? Apa aja tuh kalo boleh tau tuh? Aduh. Ya kan gua nanya apa aja tuh yang mau diterapin gitu kan? Ya mulai dari apa ya? Secara teknisnya pasti ya. Tapi kayak yang gua pelajarin nih. Kayak kalian sebagai kompetitor itu punya state of mind. Apa istilahnya lu kayak lu mau kompetisi ini lu tentuin dulu nih. Apa nih lu bikin mindset sendiri dulu nih. Lu mau menang pasti kan? Tapi kayak lu mau menang dengan cara bagaimana. Terus lu mau menang dengan siapa aja. Nah gua liat tuh yang gua pelajari tuh kayak gitu kayak lu, John. Ketika lu mau kompet, setelah bahkan sebelum lu kalian registrasi gitu ya. Kalian udah bentuk tim kan? Ya. Terus tim itu juga lu udah tau siapa orang yang... Yang dia bantu gua dari mana sampe mana. Ini dari mana sampe mana. Ini mana sampe mana. Itu tuh sebelumnya gak pernah gua... Gua apa ya istilahnya? Pelajari. Gua tau harus seperti itu. Tapi kayak emang harus seperti apanya tuh gimana sih gitu loh. Gimana cara jelasin ya? Harusnya lu bayar gue ya. Soalnya lu banyak dapet... Nih tisu kalo keringkatan lupa. Soalnya lu banyak dapet ilmu dari gue nih kayaknya ini. Eh iya. Tapi kalau dari segi kopi dan alat yang lu pake. Nah kayak kopi ya. Kayak kopi nih. Kayak gua selama kompetisi nih yang... Yang salah satu yang apa... Cara yang gua lakukan gua gak pernah ngerosting sendiri. Oke. Terus gua gak pernah pilih kopi itu sendiri. Terus sebelumnya pilih sendiri? Apa? Enggak. Maksudnya dari sebelum itu juga gue memang seperti itu gitu. Karena pertama... Gua butuh insight dari orang lain. Takutnya itu yang kayak... Kita selalu bilang kan takutnya kita terlalu subjektif dengan keinginan kita sendiri kan. Kayak lu mau menang nih. Tapi kadang semua lu pikirin gitu kan. Jadi kayak kopi, kalo lu tanya kopi gimana. Sebenernya kayak kopi sekarang... Ada beberapa temen yang bantu gua ya. Wah! Ternyata bukan oatmeal doang. Ini kan kopi-kopinya nanti ini yang bakal gua pake. Ini kebetulan kita lagi nyoba kopinya Rocky. Jadi ini jarang-jarang gua podcast sambil kalibrasi. Karena gua juga timnya Rocky. Jadi kayak ngambil kesempatan banget gua ya. Ini ya. Jadi Bapak Rocky, kalo untuk alat boleh tau gak pake apa? Belum tau ya? Gua. Tau. Gua pake V60. V60 apa? Ini kan V60 banyak bahannya nih. V60 gua... Ini resep gua kompetisi buat nasional. Silahkan. Gua takutnya kalo lu ke enak jangan lu pake ya resepnya ya. Ini minum sekarang? Biasanya lu kasih test instruction. Enggak, enggak ada dong. Lu bukan juri dong. Silahkan diminum. Oke, thank you. Dicobain dulu. Gua sambil merokok ya, Rok ya. Maaf ya. Gimana? Enakan? Lu cobain dulu lah. Ini kira-kira berapa besar nih? Kalo... Kalo gua mikir, kalo presentasi lu minimal kayak gue. 6 besar dapet lah. Asih. Tapi kalo presentasi lu kayak waktu lu di Jogja, iya. Enggak dong, enggak dong. Jadi gimana nih? Apa? Untuk alat lu pake V60, bahannya apa nih? Jadi kalo... Tapi konsep kan enggak boleh dibongin ya? Apa? Ini kan... Konsep? Ini kopi gua enggak disebutin originnya mana, ya kan? Oke. Kalo konsep enggak boleh disebutin nih? Enggak paham sih, kopi juga sebenarnya... Wah lu kayak pede banget nih buat juaranya. Enggak. Lu pede. Emang ini kan sesudah apa sebelum nanti ditanya. Mas, ini tampilnya kira-kira kapan, Mas? Kalo bisa sebelum IBRC sih, Mas. Kan nanti sibuk, Mas Yudis ya? Oh iya. Mas Yudisnya bakal sibuk ini. Kopinya Bali Gesing Midnight. Kopinya Bali Gesing Midnight, alatnya V60. Konsepnya bahas apa nih, Rok? Konsep? Konsep lah. Ini maksud gua, ini jarang-jarang nih. Kopi podcast gua bahas kayak gini nih. Iya, iya. Bahas apa nih? Sedikit aja. Sebenarnya kalo gua liat ya, kayak gua pelajari di beberapa... Jadi biar, enggak. Sebelumnya, supaya orang-orang tuh tau untuk menentukan konsep gimana. Kan ini juga tampilnya setelah IBRC ya. Siapa tau, peringkat lu bagus, Mas. Amin. Kalo jelek, di-take down aja. Kalo jelek, ya di-cut aja runenya. Apa? Konsepnya apa? Pertama, yang gua pelajari beberapa bulan terakhir itu kan sekarang orang, apalagi ketika John menang, semua tuh bicara tentang inovasi, kan? Oke. Iya enggak? Dari dulu enggak sih? Iya, tapi maksud gua di Indo, ketika John menang, dengan sebanyak... Oh, John yang menang dengan sok blend semua itu? Dengan semuanya itu, kayak John semua blend, terus alat dia... Gua bilang sih, itu inovasi ya, walaupun dia mix-match beberapa... John kan nge-mix tricolet, dengan kertas kalita wave, dengan apa sih alat? Assis drip itu? Gaby. Gaby, Gaby drip. Jadi gua liat, sekarang arahnya semua kesana, kan? Semua mau inovasi, tapi lebih ke technical, gitu ya. Sementara gua di sini, konsep gua kemarin tuh highlightnya, sebenarnya gua mau sentuh yang lebih fundamental. Ah, ada kucing nih? Tidak apa-apalah, lewat aja. Kucing, tanda baik. Iya, tanda baik, oke. Terus? Jadi gua mau bahas yang lebih fundamental. Jadi yang mau gua bahas tuh gimana gua mau ngerumusin sweet spot area di kopi-kopi Indonesia, gitu. Umum banget. Hah? Umum banget. Hahaha. Jadi, karena apa ya, jadi ketika, kayak misalnya lu kan kemarin juga inovasi nih. Iya. Dengan apa, teknik lu tuh? Fight the bullies. Fight the bullies. Ya, itulah pokoknya lah ya. Iya kan, ini juga yang fight the bullies 2.0 ya? Iya, 2.0. Ketika banyak yang, apa, main seperti itu kan intinya lu mau cup yang quality yang lebih bagus kan? Iya. Gak mungkin lah kita gak sih jelek kepada juri gitu kan. Iya kan, yang lebih cocok gimana segala macam. Nah, gua juga pengen kayak gitu, tapi dengan approach yang lebih fundamental, lebih basic. Jadi kayak gua pakai alatnya V60, tapi kayak gua mau nentuin nih sebenernya rasio yang pas ini, dari observasi gua tuh rasio berapa. Ah. Terus kayak extraction-nya, maksudnya grind size-nya, grind size berapa. Yang kayak gitu-gitu yang mau gua coba showcase di. Itu bisa direplicate gak sama penonton? Bisa. Justru, justru sebenernya. Karena kan ini, kadang-kadang orang-orang itu lupa bahwa tujuan mereka kompetisi, itu kan terulis di rules. Iya. Itu bisa direplikasi oleh audience. Iya. Otomatis, ya kayak Tetsu lah. Dia bikin resep, kemudian dia bisa, penonton itu bisa mengaplikasikan resepnya dia sampai sekarang bahkan. Iya, iya. Makanya dia terkenal banget gitu. Sedangkan banyak orang kayak, berapa orang sih yang bisa niru stylenya John? Nah gua tanya gitu kan, maksudnya. Berapa orang sih yang bisa niru stylenya Amy Fokahori? Erica Lifty gitu kan? Gak replicable lah gitu. Iya, iya. Nah kalau ini yang konsep lu? Nah kalau gua, ya itu karena dia lebih mendasar. Iya. Jadi sebenarnya somehow untuk sebagian orang ini basic banget. Iya. Tapi sebenarnya untuk sebagian orang yang misalnya kita belajarnya, apalagi kita kayak belajarnya biasanya, apa namanya kalau kita belajar sendiri tuh, otodidak. Iya. Ini gua cuma merumuskan aja. Iya. Gua merumuskan satu masalah aja gitu. Terus gua, ini gini loh. Ternyata kalau dari observasi gua, misalnya gua observasi dari teman-teman coffee shop di kota gua, di Jakarta kayak gitu. Itu rata-rata gimana profile rasa yang dicari kayak gitu ya. Lu berarti berangkatnya dari mana? Apanya? Dari si kopi berarti? Enggak. Enggak dari si kopi maksudnya. Enggak. Sebenarnya ini ya, bareng gitu ya. Jadi kayak gua ketika pencarian kopi yang akan gua pakai ini, gua juga cari beberapa resep. Terus kayak gua pelajarin resep dari lu, terus John dan teman-teman lain kayak gitu. Ada perbedaan nih kayak misalnya, kita tahu kayak misalnya lu belajar di mana kayak SEA gitu, golden cup standard misalnya berapa. Misalnya 1 banding 16 gitu kan. Iya. Iya nggak sih? Tapi kayak beberapa orang sekarang pakai 1.14, 1.15. Iya. Nah gua coba merumuskan itu aja. Jadi untuk kopi-kopi yang enak, yang bukan yang enak, sorry. Nanti juri nyulis di customer service, pembahasan terlalu generik. Itu gua belajar dari situ juga. Berapa kali gua kompetisi kan ditulisnya gitu kan. General knowledge kan. Ketika gua fokusnya hanya pada hospitality gitu kan. Ternyata kayak, oh ini harus bawa sesuatu yang baru nih. Nah momen John kemarin menurut gua jadi momentum buat bukan hanya dari juri yang demand tentang itu. Tapi komputer-komputer itu semua punya inovasi baru ya nggak sih? Iya kan? Sehingga yang biasa jadi makin biasa lagi dong gitu ya. Bener. Sementara gua mau coba approach-nya yang lain. Maksudnya tujuannya sama, ngasih inovasi. Tapi dengan approach yang justru supaya replicable. Oke. Gua doakan semoga hasilnya bagus di regional. Kalo di nasional gua aja ya. Dah, bahas kompetisinya ntar terlalu kompetisi. Gua takutnya. Kan kalo lu lolos Aten, lu bayarin gua ke Aten kan? Itu biar jadi bukti nih. Jadi, bagi temen-temen yang belum tau. Tahun ini pemenangnya akan dikirim ke Yunani. Atena. Dan itu kan mahal banget ya. Jadi gua tuh sempat mikir. Gua kan duit gua lagi terbatas nih. Jadi gua mikirnya kalo gua pemain juara. Gua kayaknya nggak bawa tim deh. Gua sendirian berada. Kecuali Mas Yudis mau sponsorin ya. Nah, kita ke pembahasan utama nih. Apa? Jadi sebenernya lu itu punya tempat di buah batu. TTKR itu tuh coffee shop apa bakery sih? Itu pertanyaan. Iya pertanyaan lah. Enggak maksud gua kan. Sekarang men orang-orang umum nih. Tahunya roti macan daripada. Iya kan? Orang-orang lebih tau roti macan daripada TTKR. Jadi bagi yang belum tau. Rocky itu punya coffee shop namanya TTKR. TTKR itu ada kepanjangannya nggak sih? Rosteri sih sebenernya. Oh rosteri. Tapi ada coffee shopnya kan? Iya. Ada tempat sedunya. Ada tempat jual minum lah. Terus lu juga ada roti macan. Nah, roti macannya lagi viral nih. Sampai sekarang. Mau mesen aja tuh lewat tokpet perang ya? Iya, iya. Sekarang. Iya, gua ini mengingatkan gua terhadap tuku. Tahun 2000 berapa ya pas viral tuh ya? Amin. 19-1920 lah. Nah lu kan juga viral nih. Makanya duit lu lagi banyak kan? Bisa kali beliin gua gesa. Nah. Tapi sebenernya siapa sih yang duluan? Coffee shopnya apa? Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop dong. Gua nggak tau lu. Gua nggak tau. Hei gua tau lu punya. Gua kenal deket sama lu aja. Lu udah ada roti macan. Jadi gua nggak tau siapa yang duluan. Coffee shop 2016. Oh. Terus roasteri. Nggak laku. Eh laku. Laku. Ya cukup untuk bertahan lah ya. Ya cukup untuk bertahan. Terus. Karena susah bertahan itu lu bikin roti macan. Nggak. Dua tahun setelahnya baru roasteri. Oh, roasteri. Rasteri berarti 2018. 18. 18-an. Roti macan. Roti macan 19. 19. 19. 19 pertengahan. Oh, abis gua juara berarti ya? Iya. Itu ide dari mana lu bikin toko roti itu? Ide? Nggak. Maksudnya tadi kan gua sebutin nih. S1 lu metalurgi kan? Fisika. Fisika. S2 lu metalurgi? Iya. Minyak. Minyak. Itu kan bidang tentang perminyakan ya? Kebumian lah. Iya kebumian lah. Kok bisa nyampe ke... Ya gua tau sih ini hasil bumi. Gandum juga hasil bumi. Tapi kan nggak nyambung gitu loh roh. Kenapa lu tiba-tiba melenceng ke situ gitu loh? Nyambung ya? Kenapa lu yang banyak ke gue? Nggak maksud gua ya lu kenapa... Awal dulu ya kenapa lu bikin coffee shop? Ketika lu, jurusan lu sudah jelas gitu. Apa nggak selaku itu lu di metalurgi ya? Jadi yang gua belajarin lu sebenernya... Ininya... Keywords itu science-nya. Oke. Jadi gua belajar tentang science tuh berarti kalo gua S1 atau S2 sekitar 7 tahun. Iya. 7 tahun. Tapi sekarang... Kalo temen-temen di Jakarta 7 tahun itu S1 doang lu. Lu 7 tahun sudah sama S2 ya? 7 tahun dulu. Gua belajar science. Terus ketika gua... Terus gua sempet kerja 2 tahunan gitu, 2-3 tahun. Dan ketika gua jadi coffee shop, terus bakery dan sampai sekarang. Gua sebenernya gua nggak... Nggak keluar dari science sih sebenernya. Secara... Secara... Pemik... Bukan pemikiran apa ya? Secara benang merah lah. Iya. Secara benang merah. Karena yang gua lakukan gua masih ada berhubungan kan. Jadi ketika dari science... Dari bidang yang seperti itu ke bidang yang seperti ini. Kayak gua kan dari scientific banget. Scientific research kayak gitu. Sampai sekarang jadi interpreneurial gitu ya. Sebenernya gua nggak... Nggak keluar dari science ya. Kayak maksudnya... Makanya kayak gua kan nggak terlalu jago nih misalnya... Marketing segala macem. Karena emang background gua nggak itu gitu. Tapi... Ketika gua... Ngereset atau observe satu produk. Jadi kayak gua sekarang... Objek gua tuh si produk. Produk yang gua research gitu. Kayak kopi. Terus akhirnya jadi roti. Itu juga sebenernya... Nggak ada... Gua nggak ada blueprint gitu sih. Kayak berjalan aja. Oke. Sampai kenapa ikut kompetisi. Kenal kalian segala macem juga. Bagian dari observasi gua itu. Jadi lu sebenernya objek observasi gua. Waduh. Kalo gua mau membantah sih gua lebih... Lebih tinggi lagi. Lu kayaknya voice banget di sini. S1 gua psikologi. S2 gua kriminologi. Masalah manusia. Lu semua objek gua. Jadi... Bagi yang belum tau. Ini Rocky. Kan gua tahun ini bantuin Rocky sama Randy di IBRC. Itu sebelum mereka... Bantuin kan? Bener. Iya. Sebelum gua bantuin. Gua tes psikologi dulu. Iya sih. Itu keren sih. Itu keren sih. Biar gua tau treatment. Treatment lu kan. Oh ternyata menanggapin lu tuh gini. Itu kan ilmu gua gua pake kan. Karena kan ilmu gua juga bersimpangan dari... Iya itu makanya. Perkopian. Makanya pertanyaan lu itu sebenernya bisa dibalikin. Iya kan. Tapi karena gua kosek gua nggak perlu jawab. Iya. Makanya. Tapi selama lu di copy, lu ada penyesalan nggak? Wah gua harusnya bisa jadi konsultan di bidang lain nih. Kayak gua. Kayak lu kan nulis di linkin lu tuh. Geofisik konsultan. Wajey konsultan geofisika. Gitu ya. Kenapa jualan roti? Kenapa jualan kopi? Tau ya. Masuk gua kan? Sebenernya penyesalan mungkin orang yang penyesalan. Kayak orang tua gua awalnya mungkin... Oh makanya lu diusir dong. Dosen gua. Oke ya. Kaga ada. Lebih kesitu. Karena kalo yang gua sebagai orang yang ngejalanin ya. Sampai sekarang sih Alhamdulillah nggak... Nggak ada penyesalan ya. Aduh. Ada roti. Gapapa lah bodo amat lah. Bodo amat lah. Namanya juga perumahan. Tapi lu nggak ada penyesalan berarti. Sampai saat detik ini. Tapi keluarga kayak gini. Kayak Randy kan. Randy pernah ngomong di podcastnya kayak. Kan bokapnya orang Garuda ya. Dulu masih... Ketika masih... Randy itu masih awal-awal bukasem itu. Bokapnya masih. Nggak mau nih sekolah. Apa? Sekolah pilot gitu. Randy masih ada disuruh-suruh gitu tuh. Walaupun sekarang kayak. Ya walaupun gua yakin Randy juga nggak akan mau sih. Nah kalo bokap lu atau orang tua lu. Masih ada nggak ngomong kayak. Ngomong sih nggak. Tapi mungkin pasti sih. Maksudnya karena mereka berduapun. Ibu dan bapak gua dari EXAC ya. Orang EXAC juga. Dan nggak ada tuh yang bisnis. Atau... Apa? Yang kayak gitu tuh nggak ada gitu. Apalagi. Jadi lu menyimpang banget sebenarnya? Menyimpang. Ya tapi gua menikmati itu sih. Kayak maksudnya menyimpang tuh. Lu juga menyimpang sih. Ya kalo keluar kan dari basic keluarga gua. Ngebebasin gua ya. Ngebebasin gua kayak gua. Yang penting gua happy lah. Keluarga gua kan ngomongnya gitu. Jadi ya gua di copy pun. Asal gua senang ya nggak apa-apa. Kalo keluarga lu kan. Coba keluarga lu ikhlas. Enggak lah. Enggak lah. Cuman ya itu. Kayak gua kalo kayak nih. Kayak misalnya di. Tapi nanti gua keliatan pinter. Nggak apa-apa. Lu sekali-sekali nih keliatan pinter. Lu emang pinter anjing. Nggak maksudnya kayak. Secara ini kan. Maksudnya kita ngomong scientific ya. Dalam satu kumpulan data tuh. Ada anomali kan. Atau outliers tuh. Kayak misalnya. Kalo kita di. 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 Society gitu. Kalau lu jadi orang yang beda kan. Entah di omongin atau gimana gitu ya. Tapi kayak gua di science itu. Yang gua observe. Tuh bukan. Misalnya ada satu kumpulan data. Bukan kumpulan data yang seragam itu. Tapi yang si outliers ini. Yang. Yang apa. Yang anomali ini. Yang anomali ini. Mas Irvan itu ya. Bukan ya. Siapa. Itu bener anomali kopi. Enggak. Yang anomali dalam artian berbeda sendiri lah. Karena disitu. Pasti ada. Ada. Ada alasan kenapa. Si. Si. Si titik itu berbeda gitu. Maksudnya. Bukan hal yang harus di. Buang. Kalau dari segi. Jadi ketika gua. Ini denial lu ke keluarga lu ya. Enggak. Enggak. Bener. Bener. Maksudnya ya. Itu hal itu. Mungkin hal yang unik itu bisa diangkat juga kan. Iya kan. Bisa diangkat atau enggak itu yang bisa meningkatkan gitu. Ketika data yang lain itu terlalu seragam gitu. Maksudnya gini. Kayak. Tadi gua. Gua gak pernah bilang sebenarnya. Background tadi gua apa gitu kan. Kayak lu tadi sebut lu. Iya kan. Terus kayak fisika kan sebenarnya juga. Bidang fisika di Indo tuh. Pun bahkan di luar tuh. Bukan jadi bidang yang ngepop banget ya. Maksudnya kayak lu. Kalau. Lebih ngepop psikologi malah. Iya kan. Fisiologi atau ya udah pasti orang kedokteran teknik ini. Ekonomi lah. Fisika gak ada cuy. Tapi gua waktu gua sekolah terus daftar itu. Gua fisika pilihan satu tanpa tau kenapa harus pilih fisika. Bukan pilihan ketiga ya? Enggak. Lu ITB kan? ITB. Dua-duanya? Apanya? S atau S2 ITB? Iya. Eh pinter juga lu ya. Mas ini orang ITB mas pinter lu. Enggak lah. Enggak. Gua sebagai anak UI. Biasa. Lu emang kompetitif banget kan. Enggak maksudnya gitu. Kayak gua pilih fisika. Terus ketika masuk fisika. Itu ada beberapa bidang kan. Fisika tuh macam-macam. Ada lu fisika medis. Dan lain-lain. Terus ada fisika bumi. Fisika bumi itu orang pasti maunya ke minyak. Kayak gitu. Gua di ketika orang mau ke minyak. Gua waktu itu pilih yang non minyak. Gitu seru. Tapi karena S2 lo metal lu? Metal lagi tapi gua gak bahas minyak. Maksudnya gak bahas yang cuan banget lah. Mungkin kalo lu bahas minyak sekarang lu di kota gua kali ya. Lu lagi bikin bolong-bolong no. Di Kalimantan no. Kota gua no. Ya itu jadi kayak apa ya. Gua eksperimental kali ya. Iya. Iya gak sih? Iya gitu lah pokoknya. Kayak gitu sih. Tapi lu nyaman di per kopian? Nyaman. Maksudnya kan. Tapi kan sekarang duit lu dari roti ya. Bukan dari kopi. Gak tapi lu terganggu gak sih dengan viralnya si roti macan ini? Terganggu enggak sih. Cuma kayak timur. Gak mungkin terganggu lah ya kan. Duit banyak dari situ kan. Cuman ya maksudnya. Itu jadi distraksi. Iya. Disrupsi gitu ya. Ngedisrupsi. Ngedisrupt. Karena kopi kan udah duluan gitu. Udah kopi. Kita udah punya workflow segala macem. Terus kita roti tadinya tuh. Itu bahan eksperimen kita. Untuk jadi scientist aja lah ya. Waktu itu ya apalagi mau gitu. Itu waktu belum pandemi kan. Iya. Terus ketika pandemi. Itu berkah pandemi sih. Karena saat itu orang. Boro-boro ada yang dateng kan. Untuk beli kopi atau ini. Tapi roti tetep jalan kok. Justru roti baru dijual saat. Pandemi. Dijual ke banyak orang tuh. Tadinya untuk yang dateng aja kan. Itu saat pandemi. Selama setahun. Terus dua tahun. Sampai sekarang. Ternyata. Jadi berkah dari pandemi. Itu tuh. Diluar. Diluar. Rencana kita. Karena emang gak punya rencana. Iya. Gitu loh. Jadi semua anak-anak yang di gua gak pernah belajar roti juga. Gitu loh. Lu juga gak ada basic. Gak ada ikut sekolah-sekolah pastry gitu ya. Enggak. Gua setelahnya kopi. Sekolah kopi. Tapi lu dapet ilmu-ilmu. Bikin roti gitu dari mana? Otodidak. Otodidak. Otodidak aja enak ya. Berarti lu memang basicnya pintar kali. Enggak juga. Soalnya gak tau ya. Gua juga. Sebenernya gak ada. Kayak orang. Banyak kayak orang roti yang dateng gitu. Bahas dengan bahasa roti. Gua gak ngerti. Lu pernah dipendekarin orang roti? Eh? Ada aja. Gak ada banyak. Gak. Gak. Kalo kopi kan. Kita istilah pendekar tuh. Kayak. Eh kopi lu begini nih. Resep lu begini nih. Nah kalo roti gimana? Sama. Ada juga. Pernah roti lu dibilang gak enak gitu? Hmm. Atau harusnya dibuat begini kan? Ya paling gitu ada. Harusnya begini. Harusnya begitu. Terus lu bales apa? Iya aja. Lu orangnya terlalu baik sih. Kalo gua. Ya lama jualan lu gak laku kali. Makanya lu ngantain gue gitu. Soalnya kan orang gak mungkin nyerang kalo dia laku. Iya gak? Apa? Orang gak mungkin nyerang kalo dia gak terganggu. Dia terganggu nih. Anjing doalan gua. Iya. Gara-gara roti-roti binatang ini. Roti gua jadi gak laku. Kan bisa begitu rok? Iya. Banyak sih. Sebenernya banyak yang kesel kayak ketika lagi rame sekarang. Jadi susah pesen tuh. Ya itu banyak tuh. Iya tapi kan itu dari segi customer. Iya. Bukan dari segi orang-orang yang sesama kompetitor lu gitu. Iya gak maksudnya banyak yang kayak ini lu harusnya bikin. Kalian harusnya bikinnya begini dong. Begini dong. Begini dong supaya orang bisa semua dapet segala macam. Nah itu banyak aja gitu. Kan kemarin-kemarin tuh. Ya ini aja lah. Kita ngobrol santai lah. Maksudnya kayak. Lu kan banyak di ini. Diserang mama ya. Maksudnya mama yang memaksa. Kan soalnya gini teman-teman. Bagi yang belum tau. Roti macan itu sistemnya PO. Iya PO. PO nya hari sebelumnya. Jadi kalau lu mau roti macan. Lu pesen hari ini. Lu baru dapet. Ini hari apa nih? Kamis. Lu baru dapet Jumat gitu kan. Jadi kalau lu datang hari Jumat. Tanpa mesen PO gak dapet gitu kan. Iya. Nah itu banyak yang jadi masalah kan akhirnya kan. Iya. Yang apa lu diserang-serang ya. Iya banyak. Itu lah apa. Contohnya yang menarik ada gak? Contoh yang menarik. Lupa gue kayaknya. Pasti gue ceritain ke lu aja. Tapi gue lupa. Kayak. Apa ya lu sih. Jadi. Masuk gue yang cerita sih. Gue lupa serius. Karena baju. Mas Yudus pasti senang nih. Jadi gini. Gini. Ada ibu-ibu mau beli. Tapi gak PO ya. Apa gimana. Yang mana nih ceritanya lupa dulu. Coba cerita dulu. Yang anaknya nangis. Ibu-ibu mau datang gak PO. Iya. Gak PO. Terus. Abis. Roti nya gak bisa. Roti nya gak bisa. Terus dia bawa anak kan. Anaknya dicubit. Iya. Supaya nangis. Jadi supaya apa. Ini. Anak saya nangis. Anaknya nangis gara-gara dia yang cubit. Oh sebegitunya ya. Roti macamnya. Gila. Ada. Gara-gara lu. Anak kecil mengalami abusif. Gara-gara. Hahaha. Gue juga gak tau ya. Ibunya bercanda atau gimana ya. Lu ngeliat kan ibunya nyubit kan. Anak-anak juga liat. Tapi susah ya gak. Maksudnya lebih susah nanggepin. Customer. Seperti mereka. Daripada customer copy. Iya. Karena lebih ini ya. Apa ya. Kalau copy tuh kan kayak sekarang. Barista tuh. Dengan adanya senior-senior gue ini. Barista tuh. Kok gue iya aja lah. Barista tuh udah yang diliat gitu. Oh ini orang punya craftmanship gitu ya. Maksudnya. Tapi kan bakery juga harusnya gitu dong. Sayangnya sih kalau gue liat. Sepengalaman gue. Diliatnya kayak tukang jualan. Tukang jualan lain di pinggir jalan aja. Berarti mereka mengalami. Berarti. Tempat lo itu mengalami. Apa yang dialami barista. 5-7 tahun di belakangan. Yang. Belum dianggap profesi gitu. Intimidasi-intimidasi. Itu. Itu. Ada. Kayak misalnya. Rotinya gak ada. Tutup aja dong harusnya katanya. Gerbangnya gitu gitu. Maksudnya. Kalau lo yang jadi. Yang ngesurfing disitu. Kalian udah ngamuk. Kagak. Enggak bro. Mohon maaf. Tapi masih buka. Masih buka. Ada coffee shopnya. Tau mungkin. Yalah bu. Abis emang deh. Lo gak usah dateng kali. Itu banyak yang gitu serius. Itu. Dan ya itu. Itu. Menarik sih. Maksud gue kayak. Dan customer gue yang lain. Ngeliatin itu juga kan. Maksudnya. Memang masih segitunya. Tapi. Ini lo nambah produksi kan. Setau gue kan. Lo sehari tuh 250 piece ya. Roti macen ya. Nambah. Sekarang jadi 300 ya. 350. Ada lah. Takut. Gak. Takut gue hitung mas. Takut gue hitungin soalnya. Nambah. Nambah. Nambah jauh. Cuman. Ya masih PO kan. Karena. Tapi. Dengan keaktikan seperti ini. Lo masih menikmati ya. Maksudnya dengan roti macen gitu. Masih. Dengan segala macam ya kayak. Tapi lo gak takut. Kayak gue kan. Udah lah. Lo tutup aja coffee shopnya gitu kan. Apa? Tutup aja coffee shopnya. Fokus ke roti macen gitu. Lo tutup pengen ada kopinya. Karena lo sebegitunya sama kopi. Apa gimana? Karena kopinya menguntungkan juga. Dari segi apa. Yang paling untung apa sih. Jualan apa sih. Jualan roasteri ya. Apa? Ya banyak yang. Seduhan juga sih. Maksudnya kayak roasteri beans tuh kan. Gue jual gak terlalu mahal-mahal amat ya. Maksudnya kayak. Ya lu juga jual ada yang 100 gram, 200 gram kan. Yang maksudnya yang affordable banget lah. Jadi kayak kopi lebih kayak project personal gue. Kalau roasteri. Karena masih gue yang roasting kayak gitu kan. Kalau roti kan udah gak mungkin gue doang yang addon kan. Ya kan orang-orang lo udah banyak juga kan. Jadi ya roasteri gue juga gak roasteri-roasteri gede banget gitu. Tapi jualannya masih jalan gitu. Jadi kayak ya udah. Ya kita lanjutin aja. Masih-masih. Dan ini makin banyak orang yang tau segala macem. Butuh proses lah. Bagaimana cara sama roti macen? Buka TikTok, tulis roti macen. Tidak ada banyak konten-konten tuh. Ya itu TikTok sih sebenernya. Iya. Viral gara-gara TikTok ya? TikTok. TikTok pun itu orang biasa yang posting. Orang biasa aja kayak gitu ya. Yang dia followernya gak sampai 100. Ya cuman kan mungkin karena. Ya itu gue gak tau ya. Ininya bagus. Like-nya bagus dan segala. Dari situ. Sekarang juga orang kan pada penasaran ya. Maksudnya. Buah batu itu hidden gem kali. Karena terlalu pinggir kali. Enggak ya. Weh sekarang lo kalau ke buah batu tempat gue. Kanan-kiri semua udah coffee shop. Oh jadi lo gak terima. Ada sekeliling ada coffee shop. Enggak. Lo terganggu sama Yumaju ya? Enggak lah. Yumaju justru customer-nya banyak. Banyak yang datang ke gue. Karena makanannya gak enak? Apa gimana? Enggak. Ya kan gue gak tau. Yumaju kan tuh. Kalau menurut gue ya kayak Yumaju. Dia punya satu segmen yang bagus banget kayak. Kayak olahragawan. Oh dia muka pagi dan sebagainya. Pagi. Jadi kayak biasanya mereka mau ngopi di Yumaju. Dia gak PO nih. Dia tulis nama dulu di roti macan. Nanti gue ambil ya jam 11 gitu. Setelah dia ngopi kayak gitu. Itu oke banget sih. Oke. Baiklah. Sudah cukup. Kita bahas roti macan. Kita bahas yang lain lagi nih. Apa? Cherry tag lah lu set. Kan kemarin tuh gue sadar cherry tag tuh pas kapan ya? Udah lama sih sebenernya. Gue pernah cerita. Enggak. Lu waktu itu cerita ini. Jadi dulu Rocky pernah ikut acara gue. Oh. Itu belum ada cherry tag. Ya tapi kan lu udah mengarang. Itu gue baru ngomong. Iya. Lu udah mengarang. Jadi lu pernah cerita ke gue mengenai masal pasca panen gitu kan. Cherry tag tuh sebenernya apa sih? Pengatur fermentasi ya? Iya. Jadi. Cherry tag tuh alat ya? Jadi tools. Kita bilangnya tools yang berbasis IoT. Jadi IoT tuh. Sebelum lu lanjut. Yang udah pake siapa aja di Indonesia? Ada beberapa nama yang belum. Yang gak bisa kita. Ini dulu. Gak bisa kita. Why? Why? Karena ada. Cuman ada. Tapi kalo yang. Sebenernya awalnya kita di. Almarhum Don Yadi. Almarhum Pak Don Yadi. Almarhum Pak Yadi. Almarhum Pak Yadi. Pak Yadi kamu pake Don sih. Almarhum Pak Yadi itu sebenernya awal kita ngebentuk tuh disitu. Di farm mereka. Terus baru kita. Beranikan diri pake. Uang sendiri segala macem. Kita ke. Hendra Maulizar waktu itu. Mas Hendra juga pernah ngomong dia pake cherry tag gitu. Hendra Maulizar. Terus ada beberapa nama lagi. Tapi masih sedikit banget. Nama besar juga ada kayak gue tau nih. Gue sebutin aja kali. Jadi cherry tag itu apa? Ya itu. Jadi dia alat. Tools gitu ya. Yang berbasis IOT. IOT itu. Jadi. Lu kayak Pak Jokyun waktu itu kan ngomong industri 4.0 kayak gitu ya. Jadi maksudnya sekarang tuh tools-tools yang berbasiskan teknologi itu kan udah bisa nyambung internet segala macem. Jadi lu komunikasi tuh udah gak terbatas dengan dimensi ruang kan. Iya. Jadi lu dimana ini dimana cherry tag. Ya kayak zoom lah ya. Hmm. Cherry tag sebenernya awalnya kita bikin ini alat untuk ngukur di pasca panen. Ada fermentasi. Misalnya ada fermentasi tuh ada apa aja sih yang diukur misalnya. Waktu itu kita pelajari oh pH diukur. Oke. Terus kelembaban udara segala macem itu diukur. Terus abis itu mereka ke pengeringan. Pengeringan tuh misalnya suhu diukur, kelembaban udara, intensitas cahaya. Nah sebenernya kita alat untuk itu aja. Sebenernya udah ada ya alat untuk itu kan. Misalnya pH atau suhu ada termometer. pH ada pH meter. Tapi kita bikin alat itu jadi satu alat yang bisa. Mengontrol semuanya. Memonitor pada awalnya. Memonitor. Memonitor jadi gak bisa ngubah-ngubah. Oke. Tapi kita bisa memonitor jadi satu device. Itu bisa dihubungin misalnya ke handphone. Ke laptop. Ke user lo. Jadi bukan mengatur ya? Bukan. Cuma membaca? Iya. Memonitor. Jadi kayak ngerosting. Suka ada profile grafik kan. Ya kayak gua paham ya. Lanjut. Ya itu sebenernya kayak gitu. Sebenernya sama kayak gua mau. Waktu itu sama temen-temen mau. Nge-provide data. Untuk di pasca panen. Oke. Kayak sekarang kan kalo lu liat lu brewing. Lu ada data segala macem. TBS apa. Gue ambil dulu nih. Ngerosting. Ngerosting lu ada profile roasting. Nah sementara di kebun. Di pasca panen tuh. Kita minim banget praktek yang menggunakan data kan. Jadi kayak selama ini. Kopi kita gak. Itu yang masalahnya jadi konsisten. Nah itu kan selalu bilang. Setahun berubah-rubah nih. Hmm. Kayak lu konsisten. Konsistensi-konsistensi. Sehingga kita nanti pembenarannya misalnya. Oh ini karena iklimnya beda tahun ini sama tahun kemarin. Oh cuaca kita berubah-rubah nih. Cura hujan. Cura hujan segala macem. Nah sebenernya kita gak provide data itu. Untuk dianalisa. Kenapa bisa berubah. Oh. Karena kita kayak. Kita ngomong ke beberapa. Kita diskusi ke beberapa prosesor kayak Bang Hendra gitu ya. Bang Hendra selalu bilang ke kita. Konsistensi jangan dimasahi mas. Gitu. Hmm. Justru. Hmm. Gimana maksudnya. Kita mempertanggung jawabkan inkonsistensi itu. Oke. Gitu loh. Maksudnya kayak. Kita bukan kopi yang kayak Brazil. Yang bisa sama semua. Atau Columbia yang benar-benar komersil gitu kan. Hmm. Kita pasti beda-beda ya. Orang beda farm. Farm yang sama aja bisa beda hasil. Cuma yang susahnya kan gak bisa mempertanggung jawabkan. Hmm. Karena kita gak punya data kan. Karena di inkonsistensi itu bisa jadi sama-sama enak. Hmm. Flavornya bukan inkonsistensi yang satu gagal yang satu. Iya. Bukan berarti inkonsistensi yang buruk gitu kan. Misalnya kopi Bang Hendra nih. Bisa dipanen yang ini ada melon rasanya. Hmm. Yang ini ada pomegranate misalnya. Tapi ini proses yang sama gitu. Gimana caranya mempertanggung jawabkan ini. Oh. Nah disitulah cherry tag muncul waktu itu. Kita bikin ada data. Jadi kayak lu. Saat fermentasi itu ada data gitu. Terus lu bisa analisa. Ah. Kayak roasting lah. Kalau gue selalu bilang kayak ke anak-anak kopi. Ya sama kayak kita roasting nih. Dulu kan roasting. Kita cuma lihat visual. Cium gitu kan. Gitu kan. Terus catat waktu. Tapi misalnya dari waktu satu sampai lima menit. Blank tuh kan. Apa yang terjadi kan. Secara fisikalnya. Nah itu sekarang udah bisa tercatat. Pake data. Lama-lama sekarang bisa terkontrol juga. Sama aja itu juga kayak gitu. Gitu. Gila. Gue baru seumur-umur gue kenal lu. Baru kali lu karena pintar depan gue. Lu gak pernah nanya soalnya. Karena gue juga gak tertanya. Ini karena podcast aja gue tanya. Karena hulu bukan bidang gue menurut gue gitu. Iya. Berarti lu hampir semua lu urus ya. Hulu hilir gitu. Ini pertanyaan yang udah lu siapkan. Enggak. Enggak. Gue baru kepikiran tadi aja gitu. Enggak sih. Enggak. Karena gini nah. Sebenernya. Gua lihat ya ketika di Interpreneur. Eh tetap. Kan. Lu udah kerja sama dengan beberapa orang dengan menggunakan Ceritex nih. Lu dapet kopinya gak? Atau lu boleh beli kopinya gak? Maksudnya dari kebun yang menggunakan Ceritex sih. Ada. Iya coba ini. Dari pas jaman Kang Yadi. Terus. Maksudnya lu. Dan yang lain-lain. Jatah preman lah gitu. Ada-ada. Tapi tetap beli kan gak? Bukan gratis. Beli-beli. Gue beli. Tapi ada. Maksudnya karena ya timbal balik aja lah ya. Berapa sih jasen Ceritex? Apa? Jasen Ceritex tuh berapa sih? Gak ada ini ya. Mesinnya berapa ya? Setau gua sih sehargai Nova ya. Enggak itu masih terlalu mahal. Karena memang masalah kita tuh bisnis model. Tuh kita belum jadi fix, Ri. Karena kita kesulitan. Kayak kita misalnya. Jadi banyak juga di IOT yang tadi gua bilang tuh banyak kompetisi cuy. Maksudnya di dunia tuh banyak kompetisi IOT. Dan kita berprestasi di situ. Seriusan. Yang lu tulis di resume lu itu ya? Kagak. Kan lu ada nulis. Jadi waktu Rocky nulis resume buat IBRC. Lu ada nulis kan. Dapat peringkat 3 startup apa gitu. Itu Ceritex? Ceritex. Juara apa sih? Cubut IC anjir. Lu gak usah so humble disini. Itu waktu itu jadi. Itu salah satu kejuaraan dunia. World Cup. World Cup. Anjir lu udah work sebelum work ya. University World Cup. Oke. Waktu itu di Cina. Kita menang kategori information. Istilahnya teknologi informasinya lah. Kita menang kategori itu tapi juga ada 3. ITB? Dunia. Ceritex. Ceritex. University? Oh boleh. ITB. Ya enggak ITB. Karena waktu itu masuknya. Karena partner gue ini lagi S2 di ITB. Terus dimasukin disitu. Sebagai salah satu project. Itu juara 3 dunia. Tapi kan gak gimana-gimana juga sih. Ya apresiasi kita masih kurang lah. Dan maksud gue ketika sekarang mau dikomersialisasiin. Model bisnis itu belum jelas. Maksudnya kayak apa mungkin petani beli barang yang high tech seperti itu. Istilahnya gitu. COI kemana ada yang pake CDTK? Ada beberapa orang yang.. 10 besar gak? Apa? 10 besar gak? Cireh. Ada. Asik. Berarti lu ada dapet kopinya nih? Kagak lah. Kagak. Ada beberapa. Cuma yang kita belum tau dia pake CDTK dipake buat lot yang mereka pake atau enggak. Itu gak tau. Tapi ada beberapa nama di 10 besar itu yang kebagian. Ada yang kebagian waktu Cherry Tech versi 1. Sampai versi yang sekarang. Udah berapa versi sih? Berapa ya? Karena kan titik-titik gitu ya. Jadi dari dulu yang cuman black box gitu doang. Sekarang udah ada monitor di ininya. Iya, gue pernah liat postingan waktu di Bali. Terus kayak apa? Bisa jadi kayak masalahnya. Nah sekarang ada masalah juga nih sebenernya. Apa? Di CDTK ada masalah nih? Bukan. Ini alat tadi kan misalnya.. Oh gue kira pecah kongsi. Enggak ya? Alat nih kan teknologi gini. Digital teknologi gini. Ada masalah di.. Salah satu masalah penting di kita. Sinyal? Iya. Sinyal dan listrik. Oke. Karena kan remote. Oh iya. Apalagi di daerah hulu ya. Nah dulu waktu itu harus colok listrik. Sekarang misalnya udah bisa nggak colok listrik. Terus bisa misalnya sinyal internet habis. Apa? Sinyal internet habis. Kita bisa collect data dulu. Terus ketika sinyalnya ada baru dia ngirim. Oh oke. Yang kayak gitu-gitu. Sebenernya kan kalau itu teknologi dari luar. Orang luar negeri yang bikin. Yang kayak gitu-gitu bisa jadi miss kan. Tapi karena kita lihat langsung gitu ya. Ada misalnya di salah satu petani prosesor itu. Dia di daerah lembah gitu. Jadi sinyal nggak dapet. Nah itu kan yang kayak gitu-gitu. Kalau di luar di Amerika. Di apa? Kopi-kopi di Amerika atau dimana nggak ada masalah. Di kita tuh masalahnya seperti itu. Nah itu yang sebenernya sekarang. Sampai sekarang nggak tahu udah ceritek yang keberapa. Lagi kita pecahkan satu-satu gitu masalahnya. Berarti lu sering. Ini. Bolok-balik kebun buat ngelihat si ceritek itu? Pertama-tama ya. Tapi kalau sekarang kita. Karena. Gue ada partner satu lagi. Oh dia yang keliling. Dia yang keliling. Terus ada beberapa nama. Ada. Ada apa. Yang teknisnya lah. Karena kan kita udah ada klien kan. Oh. Jadi kayak gue. Ya kan lu nggak pernah lihat gue ngurusin ceritek. Enggak sih. Lu aja kayaknya lebih pentingin kompetisi deh. Kayak gitu. Jadi maksud gue ceritek. Gue bangga sama ceritek. Tapi kayak. Kalau gue keluar-keluarin sekarang tuh. Orang tuh kayak. Apa. Belum segitu. Bisa. Bukan ngerti apa ya istilahnya. Ya nggak. Istilah baiknya. Menurut gue nggak masalah kali. Kalau lu. Juga keluar-keluar mengenai ceritek gitu. Emang salahnya dimana. Enggak. Maksudnya. Kayak. Gak impactnya tuh. Belum kayak gini ya. Kayak gue. Lu sih instagram di private. Buka dong. Enggak. Kayak kita kayak. Ngobrol sama investor segala macem. Juga belum semua ngerti itu. Udah di level itu pun ya. Ya. Pun di level warung kopi gitu. Kita ngobrol tuh. Belum semua orang. Bisa. Emang iya. Butuh. Butuh itu gitu. Si ceritek ini gitu. Kayaknya kayak. Lu kok kepala ya. Kok blok lu. Supaya bisa bantu lu nih. Gitu. Jadi kita 2019. 2019. Kita dibentuk. Sebenernya sebelum itu udah. Reset di Donyadi. 2019 dibentuk. Ikut kompetisi-kompetisi. Kalau kompetisi-kompetisi bagus. Tapi ketika. Ngomong di dunia nyatanya. Karena masih banyak yang. Itu nggak bisa. Maksudnya. Masih asing lah dengan. Ini alat apa gitu. Terus kita kan. Butuh modalnya gede banget. Karena maksudnya itu tadi. Sekarang di. Minta ini lah. Itu. Main parent craft apa-apa itu. Ada beberapa kali. Kita ikut kompetisi juga. Di lokal. Jadi. Nah ini lucu juga. Kayak. Kita banyak ikut kompetisi di luar. Luar negeri. Luar negeri. Oh. Karena di sini nggak di appreciate ya. Enggak. Jadi pernah kayak. Em. Waktu itu temen. Waktu. Temen gue masih di. Masih S2 dia. Kita ikut di salah satu. Kompetisi. Pokoknya di dalam negeri lah. Nah itu salah satunya. Kayak. Kekayaan ini kita. Harus. Jadi. Milik mereka. Oh. Yang bikin lo kesel lah ya. Itu. Itu juga pernah waktu itu. Jadi temen gue waktu itu. Insist dia. Gue nggak mau lagi ah. Kayak gitu. Karena. Poin itu tuh di. Di apa. Nggak di. Sebutin secara gamla. Paham. 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 Jadi kalau. Ibarat. Kalau gue menang kompetisi nih. Lu menang resep lu sama alat lu buat gue gitu kan. Tapi nggak lu sebutin gitu. Iya. Tapi ada di tertulis. Tapi di poin kemana. Kecil banget gitu. Pokoknya. Tau tau tau. Mana nih ceritik gue nih. Yang gitu. Yang gitu. Sementara kita butuh exposure. Iya. Dalam arti. Bukan exposure marketing gitu. Tapi kayak. Lu kita bantuan SIAI lah. Apa. Ya mudah-mudahan ya. Dari Antos. Halo Pak Dari Antos. Bisa kali. Lu pede sih sebenernya. Tapi. Harus. 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 Targetnya apa sih. Target Cherry Tech kedepannya. Paling gede. Impian paling gede lah. Cherry Tech. Kita belajar sama. Startup-startup. Di temen-temen kita lain. Di teknologi ya. Kayak misalnya paling deket. Ada namanya. Evisory. Evisory itu kalau lu pernah. Nggak pernah sih. Itu juga IOT. Si. Startup IOT juga. Tapi dia waktu itu. Ehm. Bidangnya perikanan. Oke. Nah. Awalnya dia bikin alat. Untuk ngasih makan ikan. Oke. Cuma buat. Cuma buat kayak ngatur jam makan keluar apa segala gitu lah ya. Sehingga. Biaya pakan. Bisa lebih. Efektif dan efisien. Awalnya dari situ. Biar nggak terbuang lah makanannya apa segitu ya. Tapi ternyata bisnis. Ehm. Model bisnisnya nggak berhenti di situ doang. Itu konvensional banget. Iya. Jadi lu harus beli. Sekarang petaninya. Harus beli. Si alat itu. Terus simpen di kolam. Terus kalau kolam lu punya seratus. Dia harus punya seratus. Ya gitu-gitu lah. Iya. Nah itu juga di Indo. Di Indo. Model yang kayak gitu kan nggak. Nggak seksi banget. Iya. Akhirnya dia putercara segala macam. Kayak gimana supaya bisa B2B. Ehm. Jadi. Jadi dia sekarang udah sampai gini. Ehm. Bukan cuma ngitung. Yang gue pahamin ya. Ehm. Bisnisnya udah bukan cuma ngitung. Kebutuhan pakan. Tapi dia juga bisa menyediakan pakannya. Ehm. Terus bisa nyari pembelinya. Ehm. Jadi. Direct trade. Ehm. Dan fair trade sih sebenernya. Itu kan sebenernya. Yang selalu digaungkan. Di dunia kopi doang. Tapi gue nggak tau penyakannya. Ehm. Iya kan. Iya. Kayak gitu sih. Sebenernya sesimpel itu aja. Ehm. Visi ini ya. Visi. Jadi lu nanti kedepannya pengennya nanti cherry tag juga. Bisa. Beli cherrynya sendiri. Terus lu ini gini gitu. Ehm. Nggak ya. Nggak juga sih. Jadi kayak kita. Kita bilang gini. Kemarin tuh bahasanya. Mohon maaf ya kan gue nggak paham. Jadi. Ehm. Kita bukan cuma. Ehm. Menghasilkan. Ehm. Better coffee. Gitu kan kemarin tuh. Tapi gimana kita bisa menjual. Ehm. In a better way. Karena kayak kita lihat kayak. Di wine industry gitu kan. Semua. Informasinya kan udah. Transparan banget kan. Iya. Jelas lah gitu. Jelas. Nah itu kan. Sebenernya wine yang sama aja. Ah. Lu varietasnya sama. Segala macem sama. Tapi dengan. Pengemasan cara jual yang lebih baik. Kan bisa menghasilkan value yang lebih. Levelnya bagus lah gitu. Lebih tinggi kan value nya. Gue. Ehm. Ehm. Salah satu. Ehm. Tagline si cherry tag. Itu sebenernya gitu. Lu. Kita sekarang nanti gak cuman. Explore better coffee aja. Tapi kita. Selling coffee. In a better way gitu. Ehm. Jadi bagi investor yang mau nyoba kali ya. Ehm. Producer gue sebenernya kaya sih. Iya. Bisa aja. Gendir-gendir gak jelas aja dibeli sama dia. Ehm. Kalau sekarang lu. Selain kompetisi sibuk apa nih Rock? Kompetisi aja. Wajih. Gak. Tapi lu tuh termasuk jahat loh. Maksudnya lu tuh termasuk jahat loh. Apa itu? Lu ketika kompetisi. Gak gini nih. Ini kita ngobrol santai lagi sih. Tadi kan gua. Gua banyak diem tuh. Karena gua gak paham. Karena gua gak paham. Gua. Gua gak paham Rocky. Gua gak paham. Gua tau diarahnya nih. Gak. Waktu itu gua ngabarin Randy. Randy kan tim gue nih. Ren. Udah latihan belum? Oh gua lagi sibuk ngurus anak nih. Kalo lu kan ngelupain anak lu ya. Buat kompetisi. Emang lu sebegitunya pengen menang ya Rock? Kagak. Sekarang gua tanya. Fungsi kompetisi buat lu apa sih? Sampai lu pengen ikut kompetisi. Di umur lu yang udah 33 tahun. Wajih sebut umur. Hahaha. Emang 33 tahun? 32? 33. Tua lah lu. Lu udah ngurus ini aja. Gua masih kuliah. Hahaha. Apa-apa gimana? Ehm. Kompetisi ya? Fungsinya kompetisi buat lu apa sih? Sampai lu tuh. Maksudnya. Maksud gua ya lu udah settle men. Lu udah terkenal juga gitu. Ngapain lu masih ikut kompetisi gitu? Jadi nah. Lu bukan common ground men. Hahaha. Hahaha. Kalo gua bilang buat belajar kan lu pasti. Ini kan. Hahaha. Jawabannya standar banget. Tapi kayak. Ya itu. Kayak gua kan dibesarkan tadi. Ehm. Di dunia. Scientific. Ya. Di scientific tuh gimana kita supaya produktif itu. Gak cuma meneliti. Hmm. Tapi lu harus keluarin paper-paper. Lu harus. Harus. Ehm. Ehm. Submit. Acara-acara talks gitu ya. Ehm. Tentang. Apa yang lu lakuin. Oh. Oke pam 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 pam. Produktifitas tuh diukur dari situ. Iya. Tapi kan lu bisa jadi orang balik layar men. Apa? Lu bisa jadi orang balik layar gitu. Jadi coach gitu. Iya kan. Gak pernah sukses ya? Nah kan gua juga. Maksudnya coaching gak jadi coach aja. Tapi di balik layar gua lumayan sering juga gitu. Bilang. Lu gak mau kayak siapa? Kayak. Endur Tandra gitu. Nulis di bio lu gitu. Coach. Five Brewers Cup. Fifth Brewers Cup. Fifth place gitu. Kalau seorang gua gak jadi coach. Oh iya. Gua gak jadi coach. Jadi lu. Pengen menyampaikan apa yang lu udah lakuin gitu. Dan. Dan. Tim gua. Apa. Jadi kayak ini tuh. Gua tim. Gua termasuk tim lu. Hahaha. Iya. Ya mungkin. Maksud gua. Di. Di. Menurut gua. Kompetisi bagus untuk. Gua selalu bilang kompetisi. Setelah gua dalemin. Selama baru beberapa tahun. Ternyata kompetisi tuh lebih bagus. Kalau gua. Gua relevansiin dengan. Masa depan. Jadi. Kompetisi. Bicara tentang future. Maksud gua. Ketika statistics ngomong CM. Iya. Di tahun berapa. Baru rame kan tahun sekarang. Iya. Kita baru. Rame tuh 2018 ke atas lah. Dan berapa teknologi-teknologi lain lah ya. Nah itu tuh. Platformnya tuh. Kompetisi. Gitu. Jadi. Yang gua lakukan. Yang sekarang. Mungkin itu salah satu. Salah satu. Apa. Tema yang. Apa ya. Gimana cara jelasin ya. Jadi. Gua pengen. Hasil kerja kita. Itu dibungkus di kompetisi. Itu yang jadi. Jadi. Untuk. Sarana lah ya. Ngevalidasi ya. Sarana untuk ngevalidasi. Oh validasi ya. Sarana validasi. Maksud gua gini. Ketika gua. Jurinya paham ga? Nah itu dia. Maksud gua gini. Ketika gua jual roti. Kayak tadi kan. Iya. Karena kita auto didak. Jualannya semau kita. Iya bener. Validasinya cuma ketika laku atau engga kan. Tapi itu market. Oriented banget kan. Iya. Nah kalau ini kan. Kalau kompetisi kan. Lu ada formula. Untuk jadi juara itu gimana kan. Iya bener. Terkevirus. Sehingga gua ga bisa ngikutin ego gua doang dong. Paham. Kalau gua jualan kan idealisme gua. Yang gua tonjolin kan. Nah kompetisi ini. Di sini gimana gua belajar. Tentang. Ya gimana jadi menang. Iya kan. Tapi juga gua. Di lain sisi juga gua. Menyesuaikan ilmu. Gak. Apa? Menyesuaikan ya. Bukan gak. Gua gatau sih. Gua mau ngapain ya. Bahasanya sih. Gua selalu inget. Kata dosen gua. Teach yourself. Tapi. Teach others juga. Jadi kayak. Lu ngajarin gua. Jadi kayak gua mau ngajarin gua. Gak maksudnya. Supaya kita. Ya. Yang lu harus belajar nih. Kompetisi salah satu. Tempat buat belajar juga. Ya. Ada juri-juri yang. Ya. Terhormat dan. Ya. Expert. Gitu kan. Lu kayak gini. Supaya lu masuk nam besar. Muji-muji. Muji-muji. Ini. Muji-muji juri ya. Ya dong. Kalau sekarang gua. Jualan roti. Jualan kopi. Customer gua happy. Itu preferensi mereka. Ya. Tapi kalau. Gak bisa jadi validasi. Kalau. Yang happy adalah juri. Dan lu dapat peringkat bagus. Berarti yang lu lakukan. Sudah benar dengan. Standar itu. Standar yang dunia lah gitu. Gak. Dan ini bisa jadi pelajaran buat temen-temen lain kan. Paling gak yang di circle gua. Sensei. Iya gak sih. Ya. Paham. Jadi lu akan kompetisi terus nih. Enggak. Enggak. Karena dari tadi aja lu cerita ceritek gitu. Ceritek aja lu ikut. Lu ikutin kompetisi. Ini sekarang kopi juga lu. Iya. Ya tapi itu. Kompetisi bisa jadi gua gak jadi kompetitornya. Oh. Iya kan. Tapi gua. Ternyata gua suka iklim kompetisi tuh. Kayak gua ngeliatin. Kalian compete aja. Atau bantu-bantu gitu. Gua liat. Positif gitu. Kompetisi tuh kayak. Anjir. Bisa mengubah. Walaupun kita. Pahari yang tadinya. Mulutnya sampah. Begitu. Wuhu. Kompetisi season. Lu jadi ramah sama semua orang. Profesionalitas mo. Lu jadi. Insya Allah. Bismillah. Itu. Bisa mengubah kan. Ya itu syarat. Kompetisi itu syaratnya. Buat mendekatkan diri ke Tuhan. Nah itu gua setuju. Walaupun gua. Jarang sholat ya waktu kompetisi ya. Cuma minimal gua. Bismillah 7 kali lah ya. Terusnya gua kayak gitu. Atau John ya. John yang misalnya. Yang gak pernah ke gereja. Akhirnya ke gereja. Kalau John emang. Kalau John emang. John emang tajjal aja udah. Enggak. Dia emang apa istilahnya? Alim. Kalau John emang Alim. Bapaknya polisi ya. Kagal ke gereja ditembak. Cuma gua liat John ya. Dia pekerja keras misalnya nih. Pekerja keras misalnya kerjain. Oh lu lebih support John daripada gue. Enggak. Ini jualnya. Tapi ketika kompetisi. Dia bisa. 70% waktunya tuh buat kompetisi tuh. Dia ngatur di hidupnya. Buat kompetisi menurut gua positif banget. Dan beberapa orang-orang lain yang. Yang gua liat. Kompetisi tuh kayak. Ada cup tester segala macem tuh. Menurut gua. Wih. Bisa ini juga. Gitu orang. Jadi ketika lu. Pertanyaan lu. Akan kompet. Kompet terus. Pasti enggak. Iya. Tapi. Kalau gua. Apa. Mengamati kompetisi gitu ya. Atau ikut bantu-bantu orang sih. Kayaknya memang. Karena menyenangkan itu sih. Kompetisi. Kayaknya gak kerasa. Kemarin baru bantu terus. Udah. Main lagi. Ini mah emang SII aja. Gak bisa ngatur tanggal. Gue sampe jenuh nih. Lombak mulu. Tapi lu. Target. Gede banget ya. Berarti ya. Insya Allah ya. Apa. Enggak gua sih. Ini terakhir sih. Gua sih berharap. Ya lu dapet. Peringat bagus lah. Di regional gitu. Tulus gak lu? Tulus gua. Tapi kalau di nasional. Tapi kalau di nasional. Gua gak tulus. Karena kita kompetitor. Lu jangan hubungin gua. Ketika di nasional ya. Kita beda. Udah beda. Beda. Beda tim nih. Enggak lah. Tim tetap sama lah. Oke. Gila. Udah berapa. Udah berapa sih mas? Satu jam ya? Satu jam. Ada lagi mau diomongin? Enggak ada. Gua cuman. Ngobrol happy-happy aja kan. Jadi. Gua maunya. Pesan-pesan terakhir nih. Buat orang-orang yang. Mungkin. Terjebak di copy yang gak sesuai jurusan. Kan lu termasuk itu tuh. Walaupun ya kata lu ada benang merahnya sih. Tapi ini malah ketika dia. Kayak gue lah. Maksudnya kayak gua. Gua di psikologi. Gua di kriminologi. Tapi gua di copy gitu. Nah kalau. Dari sudut pandang lu. Tapi mereka tuh nyaman di industri copy gitu. Karena kan industri ini ya industri yang baik lah ya. Menurut lu. Apa maksudnya pesan-pesan lu? Kalau kemarin. Pesan-pesan. Kalau kita ngomongin industri copy nih. Gua sampai ngangat kaki nih. Udah kayak di warkom nih. Anggaplah lu terjebak di bisnis copy ya. Bilangnya ya. Jadi lebih sempit lagi. Kalau gua. Ternyata setelah gua dialenin baru berapa tahun terakhir ini. Lu harus decide. Di tengah-tengah tuh lu harus menentukan. Lu. Pasti karena passion tuh. Suka copy tuh pasti karena lu suka copy. Atau lu obses. Iya. Gak ada orang yang dari lulus SMA. Gak mungkin. Gua mau sekolah balista. Kecuali bapaknya atau keluarganya udah. Kecuali bapaknya dari Anto Witarsa gitu ya. Atau Aston Utan gitu. Anaknya pasti mau kopi tuh. Iya maksud gua ketika. Maksudnya industri copy di anak muda baru kan. Hmm. Jadi ketika lu terjebak. Hmm. Pertama lu harus. Jalan terus. Gas terus. Pasti kan. Tapi lu harus decide nih. Lu mau. Di bisnis ini lu mau mastery. Jalur lu tuh lu kayak mau. Hmm. Mau. Mastery. Atau kayak lu. Lebih kayak retailer gitu. Hmm. Maksud gua gini. Ketika lu bilang tadi. Gua kayak semuanya gua kerjain tuh. Sebenernya secara alam bawah sadar gua. Yang gua lakuin. Gua tuh mau mastery. Hmm. Hmm. Kopi dari. Tawalnya di hilir. Terus gua liat. Oh ternyata kurang nih. Supply copy gua. Lu mau mastery itu kan. Iya. Ya lu gapapa kalo lu mau kayak gitu. Lu udah terjebak di kopi. Lu terjebak makin dalem. Karena pasti ada. Sejauh lu produktif. Pasti ada. Produk-produk yang lu. Hmm. Kembangin lah. Tapi di lain sisi ada juga nih. Yang kayak lu udah bisa bikin. Coffee shop dan. Sistemnya. Lu pengen punya toko banyak. Hmm. Ya lu lakuin itu juga. Tapi lu gak mungkin. Di jalur yang mastery tadi. Maksud lu kopi kenangan. Bukan ya. Bukan. Hahaha. Lu mau jalur retailer gitu. Lu gak apa-apa. Dan itu juga bagus. Karena kan disitu lu gimana caranya. Hmm. Makin banyak orang yang. Accessibility kopi makin mudah. Hmm. Ya kan. Sehingga makin banyak orang yang minum kopi. Iya. Terus. Penyerapan kopi gitu kan bahasanya. Itu juga jalur yang. Hmm. Ya. Tapi semuanya akan ke arah mastery gak sih. Maksudnya kayak. Gak. Maksud gue kayak. Kayak. Ya sebetulnya yang gue sebut kopi kenangan gitu. Dan akhirnya kan mereka juga. Nge hire orang-orang yang kompeten. Dan mereka akhirnya ngerosting. Juga ngurus ke kebun dan sebagainya. Kan akhirnya. Semuanya jadi mastery gitu gak sih. Hmm. Ya bisa jadi ya. Cuman maksud gue kayak. Kayak Starbuck aja di Indonesia udah punya. Berapa kebun tuh ya kan. Yang mereka kelola gitu kan. Hmm. Tapi biasanya kan. Dia gak langsung hands on gitu ya. Maksudnya master itu. Lu hands on gitu ya. Oh bener. Jadi secara bisnis lu gak apa-apa. Dibilang orang. Bisnis lu segitu-segitu aja. Hmm. Toko lu kecil-kecil. Kecil-kecil gitu aja. Ini mah pembelaan diri lu. Hahaha. Enggak. Kan banyak tuh gue liat di kota-kota lain ya. Artisan-artisan. Kayak gitu bukan artinya dia. Hmm. Gak berskill. Ya. Paham-paham. Justru dia banyak tau gitu. Misalnya roasting mungkin dia banyak tau. Atau cara roasting yang kita gak tau. Iya. Walaupun penjualan dia gak setinggi yang retailer tadi. Menurut gue impact-nya sama. Ketika nanti di ujungnya. Itu buat kemajuan kopi Indonesia kan. Waisas. Waduh. Terakhir deh. Terakhir deh. Apa lagi. Bisnis kopi menggiurkan gak sih? Ya itu dari gimana. Settle gak? Aman gak? Ketika kita mau berbisnis kopi gitu. Aman. Kalo gue sih percaya. Gue kalo orang nanya. Ari lu. Di kopi. Emang kopi bakal lama gitu. Gue sih percaya. Waktu itu dibilang ngobrol sama Aga. Aga cuma ngomong ya. Sebelum gue lahir udah ada kopi. Pas gue mati juga kopi masih ada gitu. Jadi ya gue di kopi aja. Aman gitu. Nah kalo. Menurut lu aman gak di. Kalo ketika lu. Ah gue pengen. Selamanya menetap di industri kopi gitu. Industri yang seksi gak sih? Kopi itu menurut gue susah. Ketika kita gak punya passion. Sama. Obsesi tadi. Lu gak suka kopi nih. Atau lu gak suka. Kayaknya susah. Karena secara nominal bisa jadi. Tapi kan banyak tuh owner-owner yang gak bisa ngopi. Tapi tergiur dengan. Nah. Punya kedai doang. Nah. Kalo itu menurut gue. Kurang. Menjanjikan jadinya. Ah. Maksudnya lu. Apalagi kalo lu punya skill lain di luar kopi. Yang lebih cuan. Iya gak sih? Hmm. Itu pasti lebih menggiurkan itu. Jangan sampe lu turun di kopi. Tapi lu gak suka kopi dari awal. Itu bakal susah. Hmm. Karena ya. Si kopi ini. Bisa jadi ya cuman minuman kopi doang. Atau ya lu bisa banyak. Produk yang lu. Iya gak sih? Bener. Waste, waste, waste. Terus. Bener gak sih? Bener. Maka ini jawaban lu. Masa gue ngebantai. Jadi aman lah ya bagi yang mau. Tapi lu harus suka kopi. Aman. Jadi jangan bilang. Karena bahaya ketika kita bilang. Saya mau bisnis. Bisnis di kopi. Hmm. Ini gak ya? Terus kita bilang iya gitu. Terus ternyata dia gak suka-suka amat. Paling setahun dua tahun. Karena bleedingnya bisa lama kan. Kayak lu usah lima tahun. Iya. Bisa dua tahun lu tersewok-sewok. Iya. Gak instan. Tau-tau tokonya tutup jadi mixway gitu. Tapi bener kan. Itu juga gak bisa gue bilang. Semudah bilang. Menggiurkan. Susah banget. Karena tetep relatif kan. Segala sesuatu tuh relatif. Soalnya gue punya teman yang di industri kopi. Siapa? Dia gak punya kedai kopi. Siapa? Tapi dia sibuk ngurusin event kopi. Ada. Tapi dia gak punya kopi shop. Tapi senang ngurusin event kopi aja gitu. Jadi menurut gue. Statement terakhir. Yang berani untuk bisnis di kopi. Selain yang tadi cuman gak penuh perhitungan ya. Pasti dia penuh perhitungan. Atau punya obses gitu. Passion lah ya. Kayak lu passion di awal. Walaupun lu gak punya planning. Nanti akan ada sukses. Akan jalan dengan sendirinya lah. Gue liat bisa sukses. Tapi kalo cuman. Ya gue punya duit nih. Mau bikin ini. Nah itu kayaknya. Kalo kopi. Banyak gue kayak gitu. Gue kurang tau sih kalo itu. Oke Rocky. Thank you. Terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktunya. Gak kerasa. Gak kerasa ya. Udah sejam ya. Begitulah kalo ngobrol sama gue pak. Oke. And this is my time.